Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil mengatakan menemukan adanya indikasi penipuan dalam proses perpindahan sertifikat tanah milik Ibunda Dino Patijalal. Indikasi penipuan itu berupa pemalsuan persyaratan yang dipakai untuk penerbitan sertifikat tanah. Sofian menyebut pemalsuan persyaratan itu karena KTP yang dipakai untuk pengurusan sertifikat tanah Ibunda Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal itu tidak sesuai dengan identitas penjual atas nama Zurni Hasim Jalal. Ia mengatakan KTP yang digunakan juga rentan dipalsukan karena KTP tersebut bukan KTP elektronik. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATRBPN Agus RB menjelaskan secara formil surat sertifikat tanah yang dimiliki Fredi Kusnandi adalah sah, seperti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Namun secara material, pihak ATRBPN melihat indikasi pemalsuan syarat dalam proses jual-beli tanah, yaitu penggunaan KTP palsu. Untuk itu, pihak ATRBPN mendukung langkah yang ditempuh oleh Dino untuk melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Agus juga menambahkan, bila di pengadilan ditemukan ada unsur pidana dalam proses jual-beli tanah tersebut, sertifikat tanah yang dimiliki oleh Fredi Kusnandi dapat dibatalkan dan dianggap tidak sah. Dari segi administrasi hukum tanah, kelihatannya semuanya oke. Semua persyaratan ada, ada AJB, kemudian ada pengecekan, dicek ke kantor BPN, ada akta jual-beli, sehingga BPN tidak bisa mengetahui bahwa akta jual-beli itu adalah orang yang tidak berhak. Karena yang menurut berita yang kita dengar terjadi pemalsuan KTP. Menurut Bapak Dino Pati Jalal, dalam pendapat Ngetiak, Ibu Yul Misnawita tidak pernah menandakangani akta jual-beli. Tidak ada transaksi, tidak pernah ada pertemuan apapun dengan pembeli. Dalam hal ini, Fredi Kusnandi. Maka, jika benar demikian, AJB-BPN mendukung tindakan Bapak Dino Pati Jalal untuk menyampaikan permasalahannya kepada Polri. Karena memang ini adalah masalah pidana murni, pemaksuan dan penyelapanan. Kementerian AJB-BPN tidak dalam kapasitas untuk melakukan penelitikan atau penelitikan kasus pidana seperti ini. Namun, Kementerian AJB-BPN bekerjasama dengan kepolisian untuk membuka kasus pidana.